Intro Selamat pagi semua teman-teman Harus pagi semua Ya oke Semangat Jadi Seperti teman-teman tahu semua Untuk bisa membuat Suatu broadcast quality Video Itu makin Makin gampang Dibandingkan 20 tahun yang lalu Banyak Youtuber itu bermunculan In the past 10 years Jadi Pengetahuan untuk bisa membuat Broadcast quality video Itu makin Trending In the past few years Tapi untuk teman-teman pemula Mungkin banyak Menghabiskan waktu Berfokus di Video quality Ya Sedangkan Sound quality nya mungkin Jadi secondary Considerations Nah Tapi menurut kita berdua Mungkin itu pendekatan yang keliru Nah teman saya ini Vidi itu Belajar banyak Mengenai Sound quality Dan Udah belanja banyak juga In the past few years Baru belajar Belajar iya Tapi belanja banyak Belanja banyak Belajarnya gak terlalu Belanjanya banyak That's the fun part of it Belanjanya banyak Tapi kalau gak Belanja gak Belajar Iya gak Betul That's our excuse So Ya Menurut Vidi Kenapa Sound quality itu Gak bisa diremehkan Jadi dulu itu Saya juga berpikir sama ya Artinya Ketika kita Membikin sebuah Konten Begitu Video Begitu Saya selalu Meremehkan Yang namanya Sound Karena apa Karena Sudah ada di Kamera kok Saya dulu mulai Awal itu Pakai Handphone Kalau saya ngomong Saya video Suaranya juga Terekam Jadi gak perlu Beli Macem-macem lagi Awalnya Begitu Terus kemudian Beli kamera Yang agak Bagusan Disitu juga Udah ada micnya Jadi Ngapain harus ada Beli lagi Tetapi Setelah saya Belajar sedikit Dan belanja banyak Dan belanja banyak Akhirnya Saya mengerti Bahwa memang Sound ini Sangat Sangat penting Untuk Memberikan Satu kejelasan Yang Dibutuhkan Di video tersebut Bahkan Banyak yang bilang Bahwa Sebenarnya Kalau misalnya Tanpa video pun Hanya sound saja pun Itu sebenarnya cukup Contohnya podcast Jadi Podcast itu Gak perlu ada Videonya Bahkan dengan Suara aja Kita bisa Mengimajinasikan Apa ini Yang dibicarakan Ide nya apa Mereka bisa Menangkap ide-ide tersebut Di pertanyaan Sebelum Dilanjukan Dari sisi Human interest nya Dan Audience retention Kenapa Suara Yang bagus itu Bisa Membuat sound retention Bisa lebih tinggi Possibility untuk Audience retention Bisa lebih tinggi Jadi Kalau misalnya Kita bicara Bicara film lah Kita coba bicara film lah Star Trek misalnya Coba anda Hilangkan itu suaranya Pasti Garing banget Maksudnya Meskipun Videonya bagus Filmnya bagus Tapi kalau misalkan Suaranya tidak ada Suara efek yang meledak Dan segala macam It's really easy Tapi It's valid Bahwa dengan Suara yang bagus Suara yang jernih Itu retention Bisa lebih bagus Lebih lama Daripada Kalau misalnya Suaranya itu Tidak terlalu bagus Suara tidak bagus itu Sangat mengganggu Bukan lagi membantu Tapi malah mengganggu Misalnya adalah Suara-suara yang Terdistorsi Misalnya Itu kalau misalkan Kita dengarkan Dengan mendengarkan Video atau film Itu sangat Sangat mengganggu Sangat-sangat telah Kitanya Jadi Bukan membantu Malah dia Menjadi Menjadi Hal yang membuat kita Tidak menyukainya Bahkan kalau misalnya Katakanlah video ini Video ini Kalau misalnya Suaranya jelek Meskipun Videonya bagus Mahal sekali Kameranya Itu juga Ditonton sebentar Juga orang Sudah males Bahkan kalau Misalkan disini Kalau misalnya Ada agak kabur-kabur Dikit Kameranya Yang agak Nggak usah Nggak usah mahal-mahal Tapi Kualitas suaranya Bagus Orang pasti akan Bisa melihat Atau bisa menonton Lebih lama daripada Kalau suaranya jelek Mungkin gitu Oke Nah Untuk Mengetahui Atribut apa aja Yang penting Untuk bisa Mendapatkan Sound quality Yang decent Atau good enough Itu apa aja Yang dibutuhkan Atributnya apa aja Jadi kalau misalnya Suara yang Suara yang bagus Itu bagaimana Gitu kan Intinya Seperti apa sih Yang decent itu Bisa diterima Itu seperti apa Sebenarnya sih Tidak ada satu Tolok ukur khusus ya Bahwa harus begini Ini bagus Ini jelek Dan segala macam Tapi kita Kita tahu bahwa Pendengaran manusia itu Bisa menangkap Dari 20 kilohertz 20 ribu Sampai 20 ribu kilohertz Itu adalah Span di mana Manusia itu Bisa mendengarkan suara Nah Ketika Suara itu Ada Suara yang relevan Maksudnya Suara yang relevan Itu ada Di sekitaran situ Itu oke Tapi Bukan itu saja Karena Suara itu Di suara itu Di band suara itu Itu kalau misalkan Suara yang relevan ada Tapi yang tidak relevan Masuk Dan ter-record Itu menjadi tidak bagus Karena Kejelasan Clarity Clarity of the sound Terus kemudian Pitch Noise Dan segala macam Kalau campur jadi satu Ya sama saja Artinya itu tidak akan bisa menjadi Suara yang bagus So that's That's one One way to do it Makanya Ketika di Di ruangan studio Seperti ini Meskipun ini di Di luar ya Di outdoor Kita bisa Melihat bahwa Oh Kita tidak Tidak banyak Tidak banyak suara Yang mengganggu Dalam arti Tidak banyak Sepeda motor Lalu lalang Atau mobil Atau apa So I think it's good enough Oke Nah Itu kan dari sisi Teknikal Mengenai Apa Suara yang baik Tapi Dari sisi yang Less technical Jadi Dari cara berbicara Nah itu Cara seperti Bicara seperti apa Yang membuat Audiens itu Lebih Bertahan Lebih lama Waduh Kalau cara berbicaranya Tiap orang kan punya Nada suara Atau Apa ya namanya ya Rasa suara yang berbeda-beda Saya dan Teguh Mungkin akan Akan memiliki Nuansa yang berbeda Dan Itu tidak menjadi masalah Karena Sebenarnya Orang bisa Memaklumi Bisa mengerti Bahwa tiap orang itu Punya Suara yang berbeda-beda Kalau suaranya sama Malah bingung nanti Nah Asalkan Hal-hal tersebut Tercapture Maksudnya Suara tersebut Tercapture dengan baik Maka sebenarnya Tidak masalah Tapi tentu saja Ada teknik-teknik Berbicara yang bagus Misalnya ini Tidak mumbling Kalau misalnya Kita berbicara Secara Pengen Bagus Tapi Mulutnya Tidak mau terbuka Misalnya Mumbling Nasali Misalnya Dibindeng-bindengin Dan segala macam That's maybe Something yang Malah kontraproduktif So that's how How we actually Can talk better Oke Kalau itu Direlevansi sama Teknik bernyanyi Itu ada itunya enggak Ada hubungannya enggak Kan Kalau bernyanyi itu Ada nada tinggi Rendah Ada jedanya Ya It's totally different Kalau menurut saya pribadi It's totally different Menyanyi Saya Saya enggak bisa nyanyi Saya malah takut Karaoke Minumnya enggak apa-apa ya Ya Karena saya Suara saya sumbang Sebenarnya Kalau misalnya Bernyanyi itu Suara saya mungkin Tidak bisa mencapai Note-note tertentu Tapi berbicara Dengan bernyanyi itu Ada perbedaan Yang cukup mencolok Karena Kalau mau bagus bernyanyi Itu harus berlatih Dilatih ininya Apa Note-nya harus sampai Pitch yang mana Setinggi apa Dan segala macam Saya kalau misalkan Bernyanyi Mungkin tidak akan bisa Tinggi Jadi note-nya mungkin ada Terbatas begitu Tapi untuk berbicara That's sufficient That's sufficient Kalau menjawab Apakah perlu latihan bernyanyi It will help But it's not necessary That's right Alright Nah Teman-teman Kira-kira seperti itu Episode kita pertama ini Perdana ini Kalau ada pertanyaan Atau mau diskusi Tinggal Kasih komen di bawah ini Ya komen Satu lagi Saya punya satu tips ya Satu tips nih Biar teman-teman juga Kalau misalkan Mau bikin konten begitu Yang decent lah suaranya Anda sebenarnya tidak perlu beli Apa Mic yang mahal-mahal Tidak perlu At least ada Concern atau ada Keinginan untuk membuatnya Lebih bagus Apa Suara lebih bagus Atau Apa Mericode suara dengan Lebih bagus Salah satu caranya adalah Kalau misalnya Anda ingin mericode suara Dengan lebih bagus Maka Dekatkanlah Si mic itu Kepada Sumber suara Apa Sumber suara Saya misalkan Sekarang saya pakai Mic ini Mic ini adalah Namanya love mic Dimana Jarak antara Saya dengan Mic ini Kira-kira mungkin Segini Gak banyak Kamera ini Ada micnya juga Mungkin saya contohkan Kalau misalnya Saya tanpa love mic ini Seperti apa suaranya Jadi Semakin jauh Antara si mic Dengan si sumber suara Akan semakin Besar Chancenya Bahwa suara lain Itu bisa masuk Dan mengganggu Misalnya echo Burung yang Bergicau Dan segala macam Tapi kalau dekat Maka si mic ini Akan menangkap Suara kita terlebih dahulu Dibandingkan suara Sekeliling Doesn't matter How expensive Your mic is Kalau misalkan Terlalu jauh It will not be Effective Next episode-nya Kita bahas Mengenai Peralatan Apa aja Yang kita rekomen Untuk bisa Menghasilkan suara Yang Good enough Selamat pagi Sampai ketemu lagi Teman-teman Terima kasih telah menangkapi Terima kasih.